Malam minggu kok selalu sendiri Mbokyo aku dikasih batar ya loh Diar kemana-mana itu gak sama sopo terus Bosen aku Dirumah aja ya ga loh Bosen Mau keluar gak punya batar Loh kayak gini Aku keluar aja ah Ke kota jalan-jalan Barangkali disana Aku bisa ketemu Kiu-kiu Cukuruku Loh John udah lama Udah su udah dari 2 jam yang lalu Sini duduk sini su Kok tumben kamu sendirian John Mana pacarmu Aku baru diputusin su Hah diputusin emangnya kenapa John Ini gara-gara aku su Aku itu tadi jalan sama cewekku Tapi aku lupa gak pake celana dalem Terus burungku nongol Aku langsung diputusin su Hahaha Makanya kamu punya burung itu dikasih kandang John Jadi gak nongol Kayak gitu kan malu-maluin John John Itu udah salahku su Aku lupa gak beli kandang berangkatnya Boi Boi Malem minggu kok nongkrong laki sama laki Nongkrong tuh sama cewek Iiii Malu-maluin Ini temen lu John Mana aja aku punya temen mulutnya moncong kayak gitu Temenmu kali su Temenku? Aku aja gak kenal sama dia Dan Banjarul pun Mulai mengelilingi kota Dengan harapan Dia bisa menemukan dambaan hatinya disana Bersesk Mau kemana wow Aduh du-duh du Aduh kiyu-kiyu Bersesk 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 Kamu dimana po? Aku dirumah bos, mau tidur Temenin aku yuk, makan pecelale Aku yang bayar, gimana po? Gimana ya bos, besok aku mau pergi sama pacarku Kamu baru punya pacar aja udah belagu Nggak mau main sama temen Ayo temenin aku sekarang Tapi bos Nggak ada tapi-tapian Dua menit lagi aku sampai di depan rumahmu Tak tunggu di depan rumah ya po? Giyu Dengan setia, Shopo menunggu bang Jarwo Katanya dua menit Ini udah dua jam Bos Jarwo kok belum datang? Bos Jarwo, Bos Jarwo Maaf, tak kira kamu tiang listrik Jadi nggak keliatan po Sese sembarangan kamu pos Ayo cepetan naik po Ayo cepetan naik po Wadududuh, motornya mau kukmu Terus gimana bos? Ya kamu turunlah po, dorong Iya bos Masih jauh, nenendah bos Masya Allah, cantiknya Eh, kiu kiu Bos, istirahat dulu bos Aku capek Baru dorong sebentar, kau udah capek po Yaudah lo gitu, istirahat dulu sebentar Jalannya, kayaknya kok beda ya bos Perasaanmu aja po, jalannya ya sama Beda kok bos, aku udah pernah lewat sini Mainnya yang jauh kamu ya po, jadi tau tempat-tempat yang bagus Gitu ya bos Po, tadi ceweknya cantik-cantik bener po, di pinggir jalan Uuuh, pikir aku miler po Mana ada ada cewek bos Aku ndak liat Matamu ditaruh dimana po Orang cewek segede itu ko Kamu ndak liat Rabun matamu ya Beneran bos, aku ndak liat ada cewek Hmm, rugi kamu ndak liat cewek cantik po po Ayo po, berangkat, dorong lagi motor ya Ehh, iya bos Perasaan, aku tadi liat cewek itu disana Udah kelewat, kok ada lagi disini ya? Ah, mungkin perasaanku aja Ehh, ada apa bos? Nggak, nggak ada apa-apa po, jalan lagi aja yuk Dan sebenarnya bang jarwo sudah memiliki firasat Jika perempuan itu adalah sesosok hantu yang kentayangan Akan tetapi bang jarwo tak memperdulikan itu semua Dan mereka pun terus melanjutkan perjalanan Untuk menemukan warung pecelele Po, po Ada apa bos? Itu po, di depan Warungnya udah keliatan Alhamdulillah, bos Ayo cepetan dorongnya ya semangat po Iya, bos Wah, lelah aku jadi hilang ini po Kano liat banyak kiu-kiu Cukurukuk Di mana ada kiu-kiu, bos? Tuh, di warung pecelele Banyak sekali kiu-kiu po Ayo cepetan po, di dorong po Biar kita cepet sampe Iya, bos Duh, sayang banget ya po Cewe cantiknya udah pada pergi semua Bos, apa perasaan Gak enak ya bos Perasaanmu gak enak kenapa po Sedih, ceweknya pergi semua Sama po Yaudah Makan aja yuk Lapar aku Tapi Bulu kuduku Berdiri sesemua, bos Aku takut, bos Takut apalah po Takutai Ayo makan po Iya, bos Sudah Sudah tak kuasa menahan lapar Akhirnya Mereka berdua pun langsung masuk Dan memesan pecelele Beberapa saat kemudian Hidangan pecelele dan esteh Sudah disajikan oleh penjual Seketika Bang Jarwo dan Sopo Langsung menikmati hidangan tersebut Dan tanpa mereka sadari Sebenarnya Itu bukanlah makanan Melainkan SampaiChem Dengan Terima kasih.